Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya bersama saya di channel dunia merpati untuk teman-teman yang kemarin ya ada pengopi merpati kayaknya masih pemula nih dan ingin saya membuatkan videonya cara memilih merpati yang kenceng teman-teman nah untuk hari ini saya akan buatkan videonya dengan cara meraba satu atau salah satu merpati saya ya yang lumayan kenceng nah ini dia merpatinya yang warnanya itu gambir teman-teman nah ini sesuanya lumayan kencang bisa dibilang kencang lah nah bagaimana ciri fisiknya jadi simak terus ya videonya sampai selesai dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subredenya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati ngomong-ngomong ini juga merpati yang baru saya pindah ke sini ya ini asli piyikan saya teman-teman ini warnanya itu gambir ya tuh nih ini masih ada darahan yang lontang masih ada darahan lontang itu menurut ini sesuanya kalau dibilang kenceng banget enggak cuman sedang lah nih jadi saya akan tunjukkan ya kepada teman-teman terutama yang bertanya nih Bang gimana sih ciri fisiknya Oke kita mulai saja kita raba ya Nah paling kita keluarkan dulu ini merpatinya dari kandang ya ini juga baru dikasih makan dan baru dimasukin lagi teman-teman Oke kita keluarkan dulu burungnya Oke ini dia burungnya teman-teman nih dan yang kemarin dan waktu itu juga pernah di review tapi nggak sedetail ya nggak sedetail yang mau saya jelaskan sekarang nih burungnya teman-teman nih warnanya gambir ya atau gambir comres nih soalnya di paruhnya itu ada bentik putih atau bulu putih sedikit nih ini juga masih darahan lontang ya Nah untuk teman-teman yang belum tahu lontang itu adalah merpati saya yang sudah lama dan sudah tua menurut saya udah umur lima tahun lebih ya dan ini anakannya teman-teman nah nih budinya hampir sama kayak bapaknya ya kayak pontangnya ini gede ini burung kalau dirumahan terlalu kencang kalau tinggan juga terlalu kencang ini masuknya sudah merpati kolong teman-teman nah nah ini yang bertanya ya ini yang bertanya nih simak terus videonya sampai selesai ya biar paham dan mengerti apa yang saya jelaskan pada video kali ini nah ngomong-ngomong bicara soal burung yang kencang ya pasti kita fokus ke bagian sayapnya teman-teman nah ke bagian sayap terus ke bagian bodi juga ngaruh terus bagian ekor nah itu dia poin-poinnya yang mau saya jelaskan dan yang pertama yaitu kita raba dulu ya dari larnya bentuk larnya teman-teman nih jadi burung yang kencang biasanya larnya itu tidak terlalu lebar-lebar dan runcing nih di ujung lar-larnya itu runcing-runcing teman-teman nah biasanya ciri seperti itu burungnya terbangnya kencang nah itu salah satu cara saya untuk menandai burung itu pelan atau kencang teman-teman nih larnya itu rapi dan tidak terlalu rapat dan ujungnya itu runcing nah ini ngomong-ngomong juga posisi lagi mabung ataupun penjawat teman-teman ini belum full ya nih masih sedikit lagi nih contoh larnya itu seperti ini nih nah beda sama merpati tinggian merpati tinggian itu larnya atau bentuk larnya itu lebih rapat dan cenderung melengkung biasanya kalau merpati yang sprint itu cenderung agak lurus teman-teman kalau dibentangkan kayak gini itu larnya itu apa sayapnya itu agak lurus tidak terlalu lengkung kayak gini nih jadi agak lurus nih kayak gini nah ini yang sebelahnya teman-teman tuh nah ini malah penjawatnya masih gak pendek ya baru setengah nih ini harus hati-hati takut percaya ini juga posisi lagi diistirahatkan ya kemarin habis giring dan sekarang lagi nunggu ini mabungnya sudah nanti full nanti kita latih lagi nih teman-teman untuk yang bertanya ini dia seperti ini menurut saya teman-teman ya ini adalah pengalaman saya ataupun pendapat saya untuk ada untuk perbedaan pendapat silakan tulis aja di kolom komentar semoga bisa membantu ya jadi setelah penghubung merpati itu pasti berbeda-beda dalam menilai burung merpati itu oke nah dari sekilar terus kita biasanya kalau saya ya ditekan kayak gini itu keras itu biasanya burungnya kencang nah sebagian keras bulu lidi itu biasanya burungnya terbangnya kenceng nah itu salah satu patokan saya untuk memilih burung merpati terutama dalam bagian terbangnya kenceng apa tidak nah kalian coba tekan di lidi ya nih lidi larnya nah jika kalian menemui burung yang larnya atau lidinya itu keras itu biasanya burungnya kenceng terbangnya nah itu dia teman-teman terus dari segi ekor nih biasanya burung yang kenceng ekornya itu juga lumayan kaku jadi untuk mengimbangi kecepatan burung merpati makanya di desain sedemikian lupa agar pengeremannya juga bagus nah ibarat seperti itu teman-teman nah dari bentuk bulu ekor juga agak lebar-lebar nih tuh agak lebar-lebar ya nih dan biasanya kalau burung yang bagus itu bulu ekornya ini itu mengarah ke bawah ya agak ke bawah kayak gini jadi tidak lurus dan mengarah ke bawah teman-teman biasanya merpati yang seperti itu burungnya dijamin kenceng namun punya saya ini ini tidak terlalu ke bawah ya tapi tidak lurus juga nih agak ke bawah cuman gak terlalu ke bawah nah dari segi bodi biasanya juga bisa di perhatikan ya ataupun bisa diketahui burung itu kenceng atau tidak biasanya burung yang kenceng itu bodinya kenceng juga teman-teman dalam arti itu pas dipegang itu tidak empuk melainkan kenyal tapi kekar gitu kenceng bodinya nah jadi seperti itu janya kalau merpati yang terbangnya pelan itu dipegang malah empuk enak empuk gitu nah kecuali burung yang terbangnya kenceng biasanya kaku keras tapi masih empuk masih empuk gitu nah bisa dipahami ya sampai sini teman-teman nah jadi seperti itu teman-teman untuk memilih burung merpati yang terbangnya kenceng atau tidak nah mungkin cukup sekian ya video kali ini dan apabila ada pertanyaan nih dari kalian silahkan tulis aja di kolom komentar insya Allah saya akan bantu jawab sepengetahuan saya karena apabila ada beda pendapat silahkan tulis aja di kolom komentar dan supaya teman-teman yang lain juga mengerti dalam hal memilih merpati yang terbangnya itu kenceng dan mungkin saya akhiri saja oh ya dan untuk teman-temannya yang belum subscribe dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya saya semangat lagi dalam bikin konten seputar burung merpati dan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati